Pemirsa sidang ketiga pra-peradilan terkait persoalan konflik lahan yang berada di Desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dikelar kembali di Pengadilan Negeri Jambi. Rabu 20 September 2023 bertempat di Pengadilan Negeri Jambi dalam sidang lanjutan pra-peradilan terkait persoalan konflik lahan yang berada di Desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat. Dalam persidangan pra-peradilan lanjutan ini, kedua belah pihak menyerahkan bukti-bukti tertulis kepada Majelis Hakim, dan juga dihadirkannya pula dua orang saksi dari pihak pelapor. Sidang hari ini tadi kita sudah menghadirkan dua orang saksi, itu tua-tua kampus itu yang merintis lahan di sekitar Sungai Salah, yang milik dari orang tua dari klien kita Pak Budi Sandi, dan juga yang pernah mengerjakan lahan itu di 2014. Nah jadi kalau dari ke transaksi, jelas bahwa tanah itu di seputar sungai itu, Sungai Salah atau Teluk Pesiki itu, dari tahun 80-an itu sudah daerah Teluk Pengkah. Nah sehingga itu cocok dengan dalil gugatan kita bahwa ya daerah yang dikeluarkan sporadiknya atas nama klien kita itu memang masuk wilayah desa Teluk Pengkah. Diperkuat juga tahun 2014, ada satu saksi juga itu membersihkan lahan di situ, ya sehingga tidak ada yang menguasai lahan sesuai dengan sporadik atau sertifikat milik dari klien kita. Ditambahkan oleh Sony bahwa untuk sidang berikutnya mereka akan membawa satu orang saksi lagi, karena salah satu saksi tidak dapat hadir di hari ini. Sementara pihak Polda Jambi juga akan membawa saksi dua orang untuk sidang lanjutan berikutnya. Terima kasih telah menonton!